Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Salam petani Salam sukses dari Kebun Serindit Oke hari ini Kita bahas ini ya Sip Ini black sapote Besarnya masih Sejempol kaki lah batangnya gitu ya Tapi ini Buahnya sudah banyak sekali Dan ini insya Allah jadi nih Belum bisa dicabut bunganya Nanti kalau bunganya udah Copot baru dia menjadi buah Oke kita ada 10 batang ya Black sapote Kita cek deh satu-satu ya Ini Ada buah satu teman-teman Sebesar ini Sebesar Lebih besar dari bola Pimpung ya Tapi belum sebesar bola tenis Oke Nanti kita bahas Bagaimana kami Merawatnya nih Batangnya Baru sejempol kaki lah Oke Ini Yang tadi masih kecil-kecil buahnya Ini sudah sebesar Lebih besar dari bola Pimpung ya Kita gerak lagi Ini Ada juga nih buahnya Wih Ada buahnya Ada dua Ini bisa lihat nih Satu lagi Ini kemarin banyak ya Tapi memang kita rontokin Hanya coba pelihara dua Tapi ini keluar lagi nih bunga nih Keluar lagi Ya mudah-mudahan selamat Ini secara batang Lebih besar dari yang tadi ya Tapi Lebih pendek Karena Ini dia Pucuknya putus Waktu itu ya Waktu kita tanam memang Sudah potong pucuk Kita lanjut lagi Ini yang berikutnya Ada juga Dua buah disini Kalau gak salah ya Kita lihat Ini satu Sama besarnya ya Ini lebih kecil sikit Dari yang tadi Ini satu lagi Disini Disini Wah Mentep Kita lanjut Ini tingginya paling Gak nyampe sepinggang ya Sepahal lah tingginya ya Oke Ini Ada gak ya Oh ada satu Ini Ada satu Teman-teman Ini besarnya sama Sama yang sebelumnya Tapi belum ada Bakal buah lagi ya Belum ada nih Tapi dia udah keluar Tunas muda Apa Daun muda Oke Berikutnya Ini yang paling besar Ternyata ada tiga Teman-teman Ada tiga buah Gak tau nih selamat Gak tiga-tiganya nih Dan masalahnya Dia satu dahan nih Satu ranting Nih besar Nih Di dahan yang sama Di dahan yang sama Ini Black sapotenya Gak tau nanti ini bisa Selamat atau tidak nih Nah Kita lanjut Kesana ya Ini Ini Kalau gak salah Ini Ada dua Pohon yang Tidak berbuah ya Ini Terhambat nih Pertumbuhannya Karena Ini nih Interesnya gak bagus Waktu datang Jadi ini Terakhir ditanam nih Betul-betul sembuh dulu Baru kita tanam Ini Satu lagi Nah ini yang paling sadis nih Pohonnya paling Kecil Tapi juga Sudah berbuah Teman-teman Lihat nih Nih bentar ya Nih Lihat nih Hanya Sejempol Tangan Tapi Sudah berbuah Mantep Mudah-mudahan Selamat Tapi Yang itu Kayaknya Enggaklah Terlalu Maksa Nah Ini berikutnya Ini Sepertinya Enggak ada yang Buah Besar Oh ya Enggak ada Ini kemarin Gugur Tapi ini Sudah banyak nih Bakal buah Tuh Bisa dilihat Di ketiak daunnya Sudah ada nih Banyak Sudah banyak Sudah banyak Oke Kita ke Berikutnya Berikutnya Ini juga Tidak ada yang besar Paling besar ini Baru Pecah bunga Banyak 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 Di dalam Situ Banyak Juga Ini Oh ada Satu yang Besar Mantep Mantep Oke Kita Next Lagi Teman-teman Ini Ini juga Kecil ya Secara batang Dan ini Belum ada Yang besar Tapi Seperti Yang lain Bibit Apa Bakal Buah Sudah ada Bisa dilihat Cukup Rame Bunga-bunga Yang baru Tumpuh Luar Biasa Ini Mantep Ini Pohon yang Terakhir Pohon yang Terakhir Tidak tahu Ini ada Atau Tidak Ini yang Sudah besar Oh ada Satu Ini yang Paling Besar Guys Lihat nih Ini yang Paling Besar Mantep Cuma Satu Ini Yang Berbuah Yang besar Cuma Satu Buahnya Tapi Bakal Buah Juga Belum ada Yang keluar Dia Kayaknya Fokus Membesarkan Yang satu Buah Ini Nah Teman-teman Ini Rawatannya Sama Dengan Durian Karena Kita Perlakukan Sama Kalau Durian Kepuk 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 Maka Blek Sepoten Juga Dapat Cuma Porsinya Berbeda Gitu Ya Tapi Yang Pasti Ini POC POC Yang Kita Kasih Untuk Black Sapote Ini Memang Lebih Efektif Gitu Ya Diserap Sama Tumbuhannya Daripada Kimianya Gitu Ya Nah Ini Yang Tadi Kita Bilang Teman-teman Ini Begitu Bunganya Udah Bisa Ditarik Oke Nanti Ini Ini Yang Bakal Jadi Buah Secara Sempurna Ya Nah Itu Dia Black Sapote Kita Dan Cara Merawatnya Kita Lebih Banyak Mempermainkan Atau Mengkonsumsi POC Untuk Kebun Kita Ya Terutama Yang Untuk Black Sapote Nah Itu Dulu Teman-teman Mudah-mudahan Black Sapotenya Segera Berbuah Dan Matang Gitu Ya Selamat Nanti Kalau Bisa Berbuah Dengan Baik